Bacaan Liturgi Senin, 15 Januari 2024, Hari Biasa, Pekan Biasa Kedua. Bacaan dari kita pertama Samuel. Setelah Raja Saul melanggar perintah Tuhan, Samuel berkata kepadanya, Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang disabdakan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, Katakanlah, sesudah itu berkatalah Samuel. Engkau ini kecil pada pemandanganmu sendiri. Meskipun demikian, bukankah Tuhan telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi Raja atas Israel? Bukankah Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan? Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka, sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau menjarah raya dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aku telah mengikuti apa yang disuruhkan Tuhan kepadaku. Aku membawa Agak, Raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyatlah yang mengambil jarahan itu, kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang seharusnya ditumpas itu. Maksudnya mau dipersembahkan kepada Tuhan, Allahmu di Gilgal. Tetapi sahut Samua, Apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan? Sama seperti ia berkenan kepada pengamalan sabdanya? Sesungguhnya, mengamalkan sabda lebih baik daripada korban sembelian. Menuruti firman lebih baik daripada lemak domba jantan. Camkanlah pendurhakaan itu sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan itu sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai Raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau dihukum. Sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan daku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Alhamdulillah 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 Alhamdulillah